Akibat diguyur hujan deras selama lebih dari 4 jam hektaran lahan bawang merah siap panen di Tulungagung terendam air, para petani mengalami rugi karena harga jual bawang merah di sawah turun hingga lebih dari 50%. Sedikitnya 8 hektare lahan pertanian bawang merah di desa Junjung, kejamatan Sumber Gempol, Tulungagung terendam banjir. Menurut salah seorang petani, Kus, air mulai menggendangi lahan sejak Jumat 12 November pagi setelah malamnya diguyur hujan deras selama lebih dari 4 jam. Pada Jumat siang, Kus mengatakan tanaman bawang merah yang terendam banjir rata-rata telah berusia antara 55 hingga 60 hari dan tinggal menunggu dipanen beberapa hari lagi. Namun para petani harus memanen hari itu juga karena bawang merah akan membusuk jika terlalu lama terendam air. Akibat banjir itu para petani juga banyak merugi sebab harga bawang merah di sawah turun drastis. Salah seorang pedagang Ahmad Effendi mengatakan jika dalam kondisi normal harga borongan bawang merah di lahan seluas 100 suruh atau 1.400 meter persegi antara 16 hingga 17 juta rupiah. Karena banjir ini dia hanya berani menawarkan antara 7 hingga 8 juta rupiah. Menurut Effendi hal itu dikarenakan bawang merah yang terendam akan lebih beresiko membusuk. Belum kurang lima hari lagi lah. Ini sudah umur 55. Terus ini? Ya abis kena banjir dicabut aja. Banjir sejak kapan Pak? Ya ini tadi malam. Tadi malam. Pak kalau seperti ini harganya jadi turun atau buang? Ini harganya yang diturunkan. Ini tadi. Ini itu pedagangnya itu tidak mau membeli. Kalau normalnya berapa Pak? Kalau normalnya ini anusiti 100 seru itu biasa ya 20 juta. Terus saat ini belum ada? Belum ada. Kalau yang sudah umur 60 itu yang dicabut ya sudah. Ini kan dibawa itu. Ya kalau yang umur 55 kan belum ada harga. Kalau punya jaringan ini lahan berapa Pak? Ini cuma sampai sana itu 110. 110. Perancananya ini berapa dikarenakan? Dikawa pulang. Iya. Dikeringkan dulu. Ya banjir. Kalau ini kan datarannya terlalu rendah ini. Jadi ini kebanjiran. Kalau yang sana kan enggak. Yang masih ada amannya. Yang sini kan kemasukulan. Airnya terlalu banyak ini. Harganya otomatis turun? Turun tuh mas. Kalau normal berapa mas? Kalau normal biasanya 16 sampai 17 juta per 100. Kalau kondisi seperti ini? 8 juta. 7 juta. Kalau boleh. Kalau enggak boleh ya sudah. Bulan sendiri soal petani. Maksimal berani pedagang segitu aja. Apa mas? Faktornya apa? Apa perawatannya harusnya ekstra? Iya. Perawatannya sama soalnya enak air. Terlalu banyak airnya mas. Terlalu banyak airnya mas. Jadi kondisinya cepat rusak. Kalau enggak ada panasnya biasanya cepat rusak nanti buahnya itu. Membusuk? Membusuk. Tidak hanya harus merugi karena harga yang turun. Sebagian petani juga kesulitan menjual hasil panennya saat itu juga karena belum ada pembeli. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.